Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali untuk sahabat-sahabat Youtuber, sahabat media, serta para pemirsa Yang selalu aktif membutuhkan konten-konten Ayasadam Disini Ayasadam akan meliput adanya Seorang tamu hadir Tak diundang Sementara Seseorang yang sedang menunggu Tamu Belum hadir juga Siapakah tamu yang mendahuli datang Pada malam hari Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Mari kita simak sama-sama Kisah berikutnya Saat itu Jam menunjukkan Pukul 8 Lewat 45 menit Waktu Indonesia Belan Barat Adanya Rumah Pribadi Yang ada dekat Kali Ciliwung yang ada Kebetulan posisi kami Dekat tanah kosong Luas sekali Terdapat tebing Yang menuju arah Kali Ciliwung yang ada Pada saat menunggu tamu Seseorang Tapi didahuli dengan tamu Tak diundang Wujudnya kakek-kakek dengan tongkatnya Menaiki tebing yang ada di pinggir rumah tersebut Dari arah Silahkan kakek-kakek Silahkan kakek duduk Ada yang bisa saya bantu Kata Tuhan Rumah Mengatakan demikian Lantas Seorang kakek Mengatakan Anak Saya tidak usah Duduk Saya tidak mau merepotkan Anda Kehadiran saya kemari Sebetulan saya hanya sekedar lewat saja Kebetulan Anda ada di sini Di mana Anda punya rumah Tengoklah nanti Di mana adanya Di tebing itu Yang dekat kali Ciliwung Sekitar Jam 6 pagi Anda boleh lihat Apabila Anda menemukan sesuatu Ambillah Kata si kakek Mengatakan demikian Tiba-tiba si kakek Menghilang Si Tuhan rumah Langsung kaget Dan berpikir Berpikir Dia bergumam Siapa si kakek itu ya Sabarukali Ini seumur-umur Bertemu dengan seorang kakek Pakai tongkat Berbicara Langsung menghilang Lantas si orang tersebut Bergumam kembali Jangan-jangan Ini orang sakti Madraguna Tiba-tiba Orang yang Ditunggu-tunggu Tamunya Hadir Yaitu seorang Ustadz Kebetulan Disitulah mereka Bercerita panjang lebar Akhirnya menceritakan Yang baru saja Terjadi Tuhan rumah Mengatakan Eh Pak Ustadz Assalamualaikum Lantas Tuhan rumah Mendahului Pak Ustadz lantas Menjawab Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Ustadz Duduk disini Wah Lantas Pak Ustadz berkata Mohon maaf ya Pak Saya agak telat Kendaraan Memang posisi Jam segini Agak Macet Macet Kata si Ustadz mengatakan Demikian Lantas Tuhan rumah Mengatakan Ah tidak Apa-apa Pak Kebetulan Ini saya juga Ada yang Dipicarakan Saya dahului Ya silahkan Pak Ada apa Baru saja Saya menunggu Pak Pak Ustadz kan Belum datang Tadi Tiba-tiba Saya bertemu Dengan seorang Kakek Dengan Tongkatnya Dari posisi Arah kanan Di tebing itu Pak Rumah saya kan Emang deket Kali Ciliwung Nah sebelahnya kan Tebing tuh Turun ke bawah Nah dari situlah Dia nongol Lantas dia uluk salam Karena dia etikanya Baik Saya jawab Waalaikumsalam Lantas dia berbicara Begini Nah Besok pagi Kau ambil Jam 6 pagi Dikundukan Dimana ada Bukit Tanjakan itu Yang baru saja Saya taikin Dia bilang Mengatakan demikian Padahal sebelumnya Saya sudah mempersilahkan duduk Tapi dia bilang Katanya tidak usah Tidak usah merepotkan Saya hanya menyampaikan itu saja Katanya begitu Tiba-tiba Dia menghilang Pak Ustadz Lantas Si Pak Ustadz Mengatakan Wah Bapak gini aja Besok pagi Ikutin aja Pak katanya Siapa tahu Ada sesuatu yang Ada yang penting Nanti jawabannya Ada disitu Kata si Ustadz Lantas Tuhan Rumah mengatakan Tidak apa-apa nih Saya semur-umur baru kali ini loh Lihat kaki-kaki Sudah ngomong Langsung Gak lama Kemudian menghilang Hebat banget ya Menurut Ustadz gimana nih Apakah ini Makhluk GHAI Bapak bagaimana Lantas Ustadz Ustadz sedikit Memberikan Menggaris Bapak Begini Pak Terkadang kan Kalau saya ambil Pengalaman Banyak orang Menceritakan Tentang hal Hampir sama Misalnya Ada seorang miskin Bahkan buat makan Susah Rumahnya pun Hampir ambruk Kecil lagi Memang keluarga Paling benar-benar Minus Tentang ekonomi Dia datang ke saya Hampir sama dengan Bapak Seorang kakek-kakek juga Dan dia juga Suruh mengambil sesuatu Setelah dia ambil Ternyata apa Batu cincin Bentuknya Dia ambil Nah disitulah Ada suara Telinga Telinga kanan dia Jadi dipandu Nah Ambillah Batu cincin itu Itu sudah hak kamu Nanti terserah kamu Yang penting Simpanlah barang itu Dimana kamu punya tas Dia mengatakan demikian Ini barangkali Sama dengan Bapak Bapak kan orang yang alim Bijaksana Orang yang penderma Sering nolong banyak orang Sering menyantuni Kata si Ustadz Mengatakan demikian Saya salut dengan Bapak Barangkali sederh waktunya Bapak mendapatkan Kabar yang baik Hal ini Kata si Ustadz Mengatakan demikian Lantas Tuhan Mengatakan Ya kalau memang itu baik Bapak Ustadz Besok saya akan ke sana Singkat kata Setelah paginya Besok paginya Si Bapak Tuhan rumah Mencoba Apa kata si kakek Yang semalam Diceritakan Datanglah Di tempat Dimana ada Tanjakan tebing Yang menurut si kakek Memberikan satu petunjuk Ternyata Sangat dikejutkan Dengan ada Sesuatu benda Tapi tidak Tampak jelas Entah benda Apa Kata si orang Tersebut Mengatakan demikian Dia ambillah Ternyata Hanya semacam Bungkusan Kertas Cuman Belum terlihat Adanya Ada apakah Di dalam kertas itu Ternyata Kertas itu Adalah Peta Dia bingung Dibuatnya Apa maksudnya Peta ini Tidak ada keterangan Cuman peta saja Tapi yang saya amati Adalah Ada huruf-huruf Lantas si Tuhan Loma tersebut Mempelajari Peta tersebut Lantas baru ingat Adanya Dengan peta tersebut Adalah Dimana Adanya Kali Ciliwung Disitu terletak Adalah pohon Pohon besar Yaitu Kalau tidak salah Adalah Disitu ada Beberapa pohon Tapi yang dimaksud Adalah Pohon durian Yang ada Di pinggir Kali Ciliwung Tersebut Didatanglah Di Kali Ciliwung Sesuai dengan Petunjuk gambar Yang ada Ternyata Di luar Dugaan Pada saat Dia turun Memang adanya Di pinggiran Kali Dia mencoba Pinggir Kali Turun Dan dibuka Dari rumput Ke rumput Ternyata Ada kotak Kotak itu Memang Usianya Sudah sangat tua Barangkali ya Tapi memang Unik Berukiran Berwarna coklat Kotak itu Kurang lebih Panjangnya 60 cm Lebarnya Hanya Barangkali Cuman Bangsa 15 sampai 18 cm Ketebalannya 8 cm Lantas Kotak itu Dibawalah Pulang Pada saat Beliau Sudah sampai Di rumah Sambil Membersihkan Kotak itu Dilap Bersih Lantas Ada Suara Tanpa Wujud Mengatakan Bapak Rawatlah Kotak itu Dan bukalah Jangan kau pernah ragukan Apapun yang ada Itu sudah menjadi Hak Anda Setelah Dibuka Sangat Dikejutkan Dengan Si Bapak itu Ada Cahaya Sehingga Dia ingin Melihat Sesuatu Yang Ada di dalamnya Hingga Sampai terkecoh Dengan cahaya Yang sangat Kemeralapan Ternyata Batu Jadi bukan Batu Namanya Tapi Mustika Batu Ucudnya Seperti Kelapa Katakanlah Batu Kelapa Mustika Kalau orang Belumkan Batu Mustika Jadi Kelapa Mustika Jadi Disitulah Dia merasa Bingung Ini Seperti Batu Kalau orang Bilang Mustika Kelapa Tapi Kenapa Bercahaya Sekali Seperti Berlian Kena cahaya Kata si orang Tersebut Mengatakan Demikian Lantas Lagi-lagi Ada suara Ba Simpanlah Kembali Di dalam Kotak Dan Simpanlah Dimana Tempat Yang Paling Aman Setelah Semalam Si Bapak Itu Kembali Lagi Menengok Dimana Adanya Kotak Ternyata Batu Mustika Kelapa Tersebut Sudah Berubah Yang Tadinya Warna Putih Bercahaya Menjadi Batu Hitam Kalau Orang Mengatakan Yaitu Black Oval Yang Ada Black Oval Original Yang Memiliki Kodam Kalau Orang Bilang Black Oval Bertuah Dia Gemerlapan Hitam Tapi Gemerlapan Dia Punya Warna Warni Cahaya Hitam Dia Punya Warna Hijau Merah Kuning Disitulah Lantas Lantas Si Orang Tersebut Bergumam Ini Maksudnya Apa Ya Semua Ini Lantas Ada Suara Kembali Bapak Coba Perhatikan Benda Tersebut Berbentuk Apa Kata Si Orang Tersebut Suara Yang Tidak Wujud Mengatakan Demikian Lantas Si Orang Tersebut Menjawab Batu Black Oval Ini Berbentuk L Anda Perhatikan L Itu Berarti Anak Kunci Anda Bisa Menunggu Beberapa Hari Bila Mana Ada Petunjuk Datangilah Itu Sebagai Pembuka Pintu Yaitu Sebagai Anak Kunci Yang Ada Lagi Lagi Si Bapak Itu Dibuat Bingung Dan Kaget Ternyata Tak lama Kemudian Setelah Dua Hari Dapat Petunjuk Suruh Kembali Dimana Adanya Di Pinggir Kali Ciliwung Ternyata Ada Semacam Gua Kecil Yang Ada Banyak Pohon-pohonan Yang Rimbun Rumput-rumputan Yang Sukur Yang Ada Digulukan Disitulah Ada Celah Sebetulnya Memang Orang tidak Menyangka Kalau disitu Adalah Ada Gua Mini Ternyata Di Dalamnya Subhanallah Walhamdulillah Walai Ilah Wallah Wallah Ada Mas Batangan Barangkali Sebanyak Ratusan Mas Batangan Lantas Tiba-tiba Begitu Dibuka Dibersihkan Pintu Gua Mini Ada Suara Kembali Nah Kau Melihat Mas Batangan Tapi Itu Saya Memberikan Penglihatan Kamu Secara Mata Batin Sebetulnya Belum Anda Bisa Sentuh Disitu Ada Letak Pintunya Bukalah Pintu Itu Tiba-tiba Memang Terdapat Pintu Lantas Kunci Yang dikatakan Anak Kunci Buat Bukanya Pintu Mini Yang Ada Bahkan Buat Masuk Manusia Pun Tidak Bisa Begitu Pintu Gua Mini Dibuka Disitulah Baru Terlihat Memang Benar Mas Batangan Yang Dilihat Pertama Kali Melalui Mata Batin Ternyata Si Bapak Tersebut Memiliki Kelebihan Memiliki Banca Indera Enam Disitulah Lantas Orang Tersebut Mengatakan Masya Allah Ini Mas Batakan Banyak Barangkali Ada ratusan Lebih Satu Batang Ada Tulisan Satu Kilogram Ini Ratusan Lebih Belapa Duit Saja Ini Dia Bergumam Demikian Lantas Suara Kembali Bercerita Bapak Manfaatkan Dengan Baik Wang Itu Santuni Orang Orang Yang Membutuhkan Termasuk Anak Yatim Peliharalah Mereka Dengan Baik Apabila Ada Orang Yang Membutuhkan Orang Pakir Miskin Orang Jompo Termasuk Tempat Ibadah Berbagilah Dengan Mereka Yang Membutuhkannya Insyaallah Mas Itu Tidak Kan Pernah Habis Kata Si Suara Tanpa Ucut Mengatakan Demikian Lantas Si Bapak Itu Langsung Beranjak Dari Tempat Tersebut Dibawalah Mas Batangan Itu Yang Lebih Dari Seratus Batang Katakan Jumlahnya Ganjil Seratus Tiga Belas Disitulah Sambil Berjalan Si Bapak Itu Sambil Bersikir Yaitu Tasbih La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Walau Berterus Sampai Dia sampai Ke rumah Disitulah Si Kotak Itu Yang Pertama Kali Beliau Dapatkan Yang Sudah Ada Di Lemari Yang Ada Nakoncinya Juga Terdapat Mas Batangan Yang Sama Cuman Hitungannya Terbatas Hanya Beberapa Buah Saja Karena Kotaknya Kecil Tiba-tiba Ada Suara Bapak Gak usah Kaget Mas Batangan Yang Ada Di Kotak Itu Menandakan Bahwasannya Anda Berhasil Telah Mendapatkan Emas Yang Melalui Anak Kunci Yang Ada Di Pintu Gua Mini Yang Ada Di Kalis Silibung Berada Manfaatkan Dengan Baik Letakkan Disitu Di Satu Tempat Dengan Dimana Adanya Mas Yang Ada Di Kotak Yang Ditemukan Pertama Lantas Si Bapak Tersebut Mengikuti Apa Kata Petunjuk Diarapikan Di Lemari Khusus Tidak Ada Baju Dan Sebagainya Tempat Yang Luas Satu Ambel Tapi Ukurannya Besar Berserta Emas Yang Ditemukan Setelah Beliau Berpikir Gimana Caranya Saya Menggunakannya Yang Mau Dijual Siapa Yang Membayar Ini Kan Mahal Banget Kata Si Orang Tersebut Lantas Coba Orang Tersebut Memang Memiliki Kelebihan Sekalipun Bukan Panggilan Seorang Usad Tapi Beliau Memiliki Kelebihan Tentang Masalah Panca Didatangilah Toko Tersebut Lantas Toko Tersebut Tanpa Busa Basi Dibayar Dengan 5M Dalam Posisi Satu Hanya Satu Batang Masang Ukuran Dengan Berat Satu Kilo Dan Langsung Gak Pakai Nawar Menawar 5M Lantas Si Pemilik Mengatakan Bapak Gak Dicek Dulu Sudah Saya Tidak Ragu Ini Mas Murni Bukan Mas Campuran Makanya Saya Berani Langsung To the point 5M Saya Sampu Membayarnya Apakah Bapak Masih Ada Barang Ini Kata Si Pemilik Toko Mengatakan Demikian Si Bapak Hanya Berpikir Wah Ini Kalau Ratusan Kali 5M Berapa Banyak Banget Lantas Si Pemilik Toko Kenapa Pak Lagi Berpikir Enggak Saya Lagi Ingat Perjanjian Nama Teman Dia Punya Alasan Begitu Padahal Dia Lagi Mikirin Wah Mahal Mahal Juga Kalau Ratusan Berapa Duit Banyak Menurut Dalam Hatinya Si Bapak Pemilik Mas Mengatakan Demikian Lantas Si Pemilik Mas Mengatakan Oh Ya Pak Terima kasih Atas Kerjasamanya Bapak Sudah Mempercayai Saya Membayari Mas Saya Dengan Mudah Tanpa Negosasi Langsung Dibayar 5M Mudah Mudah Bapak Berkah Rezikinya Banyak Ya Kata Si Pemilik Mas Pertama Mengatakan Demikian Ya Sama Bapak Kalau Ada Lagi Bok Sini Sampai Sampai Yang Punya Toko Ketakian Memesan Apabila Ada Lagi Untuk Hadir Kesitu Lantas Si Pemilik Mas Pertama Mengatakan Insya Allah Pak Saya Kalau Butuh Saya Kemari Lagi Lantas Tiba Tiba Begitu Si Bapak Sudah Sampai Di Rumah Lemari Dibuka Jumlahnya Masih Otoh Yang Ada Di Kotak 6 Biji Yang Ditemukan Di Gua 113 Berarti 113 Dengan 6 Berarti 119 Sudah Diambil Satu Mestinya Tinggal 118 Ternyata Masih Otoh 119 Padahal Sudah Terjual Satu Disitulah Membuat Pertanyaan Pertanyaan Si Bapak Tersebut Lantas Si Belajarilah Tiba-tiba Ada Suara Kembali Pak Tidak Usah Kaget Ya Kalau Anda Sering Mengamalkan Mengisikan Sebagian Untuk Orang-orang Yang Butuhkan Engkau Adalah Orang Penter Mas Saya Percaya Insya Allah Mas Itu Tidak Pernah Berkurang Dan Tidak Pernah Habis Lantas Setelah Mendengarkan Suara Dan Pujud Mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Memang Saya Punya Keniatan Saya Mencoba Menjual Satu Bahkan Yang Punya Toko Tidak Pernah Menawar Bahkan Langsung To the point Bayar 5M Baru Satu Saja Ini Langkah Awal Seakan Berbagi Terhadap Sesama Memang Disini Banyak Orang Membutuhkan Makanya Saya Cairkan Menjadi Uang Saya Akan Bagikan Pada Warga Orang Pakir Miskin Anak Yatim Orang Jombo Dan Termasuk Untuk Tempat Tempat Ibadah Lantas Suara Itu Mengakhiri Alhamdulillah Silahkan Dilanjutkan Ya Paya Mudah Mudah Berkah Ternyata Si Tuhan Rumah Itu Padahal Katakanlah Orang Udah Percukupan Tapi Beliau Tidak Pernah Sombong Dengan Adanya Riwayat Ini Malah Dia Lebih Baik Lebih Penderma Demikanlah Saudara Dengan Adanya Sekelumit Riwayat Kisah Nyata Yang Ada Sebagai Bahan Pengetahuan Dan Pengalaman Buat Kita Semua Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihdina Syirat Al-Mustaqim